Sudah dua lapak pengempul barang bekas di Joglo, Jakarta Barat terbakar. Api diduga berasal dari percikan saat pengelasan. Dua lapak yang berdiri di lahan kosong di Jalan Marang, Joglo, Jakarta Barat siang tadi terbakar. Api dengan cepat membakar tumpukan barang bekas yang didominasi berbahan plastik. Semua isi lapak hangus terbakar. 12 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Di Depok, Jawa Barat, sebuah bengkel mobil yang berada di kawasan Curug, Cimanggis, Ludes, terbakar. Satu personil dinas pemadam kebakaran kota Depok mengalami luka akibat terkena ledakan. Api juga menghauskan dua unit mobil. Api dapat dipadamkan setelah delapan unit mobil dan puluhan personil dinas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran.